Al-Fatihah 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 Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang kalian meminta Dengan Allah biasanya Begitu juga dengan menyebut Rahim, sambungan silaturrahim Sambungan persaudaraan Nah ini juga Anjuran untuk Menyambung silaturrahim Kalau bin Abbas yuridul Imana bijami'il Kutubih, mohon maaf, mana 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 Bukan, bukan, wa ta'ala Ay bimtifali awamirihi Wajitina biman hiatihi Ay bertakwalah pada Allah dengan Melaksanakan perintah-perintahnya Dan menjauhi larangan-larangannya Wa ta'ala Alladhi tasa'aluna Bihi wal arham Ay alladhi yas'alu Ba'adukum bihi ba'dan Fayakulu ahadukum as'aluka Orang Arab itu Kalau minta sesuatu Pengen diterima permintaannya Biasanya bersumpah Billah as'alu kabillah As'alu kabillah Itu orang Arab Kalau orang Indonesia kan Jarang itu ada Ada narasi dan retorika Seperti itu Kalau minta bantuan Ya minta saja Minta pertolongan Minta saja Tapi yang gak ada narasi Demi Allah tolong bantu saya Jarang gitu kan Jarang Nah kalau orang Arab Biasanya emang sudah urusan Yang benar-benar Benting Genting Darurat Gawat kelewat Kadang gak gawat juga Mintanya As'alu kabillah Billahi as'alu Kadang itu Diajak makan siang Diajak makan siang Sama teman-teman Kita mohon maaf Saya silahkan Billahi akhi Wallahi akhi Billahi Allah ya akhi Bersumpah gitu Ayo ikut makan siang Dengan saya Ya bagaimana Kalau udah nyebut Nama Allah Nah kita Kan kata baginda Nabi Suruh Suruh memenuhi Permintaan Orang-orang yang Meminta sesuatu Dengan menyebut Allah Sebagai pengagungan Kita Atas nama Allah Gitu Coba orang sana kan Lucu orang Arab itu Makan Makan ini Kadang kita makan Bareng-bareng Saya pernah ngerasain Reuni Reuni itu Makan bareng-bareng Yang Yang gak Arab Anas aja Yang gak Arab Anas aja Buristo Mewah gitu Makan Itu Rebutan Pengen Bayarin Tuh orang Arab Rebutan Pengen Bayarin Lala 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 Mau Nung Di sana Orang Kirim Senang-senang Semua Temen itu Rebutan Pengen Itu Semuanya Sumpah Wallah Anak-anak Anak-anak Lala Wallah 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 Rebutan Itu Pengen Bayarin Saya Ya Allah Seandainya Orang Indonesia Kayak gitu Indah Kayaknya Hidup di Indonesia Kayaknya Mak-mak ini Senangnya Dibayarin Gali ya Makannya Senang Gitu Bapak Giliran Bayarin Puyang Gitu ya Kalau di sana Enggak Kalau di sana Itu Rebutan Bayarin Dengan tadi Nyebut Nama Allah Wallah 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 Gitu Gantian Ya sudah lah Kalau kita Sudah Nyebut Nama Allah Laksanain Saja Sana Dipenuhin Saja Baik Kemudian Wattakullah Allatih Tasaluna Bihi Wal Arhama Ini Ada Dua Bacaan Sama-sama Mutawatir Wal Arhama Wal Arhami Kalau Asim Wal Arhama Baik Hafaz Ataupun Shohbah Wal Arhama Bukan Wal Arhami Nah Orang-orang Basrah Nuhatu Basrah Basriyun Sibawai Dan Sebagainya Itu Menyalahkan Bacaan Wal Arhami Padahal Wal Arhami Itu Dibaca Oleh Oleh Qari Yang Namanya Hamzah Az-Zayyad Itu Salah Satu Qari Mutawatir Ya Sama-sama Bener Ilmu Nahwu Itu Ngikut Bacaan Al-Quran Bukan Bacaan Al-Quran Harus Ngikut Ilmu Nahwu Gitu Ini kata Ibn Al-Alan Nasiddiq Beliau Mencari Solusi Sama-sama Bener Kalau Pakai Madhab Kufah Jadi Dalam Nahwu Itu Juga Ada Madhab Kalau Fikih Ada Empat Madhab Kalau Akidah Ada Berapa Tiga Madhab Minimal As'ariyah Maturidiyah Hanabilah Kan Yang Masyurnya Kalau Fikih Siapa Hanafiyah Terus Malikiyah Syafiiyah Dan Hanabilah Nahwu Ilmu Bahasa Ada Dua Madhab Madhab Apa Basriyin Dan Kufiyin Atau Basriyah Kufiyyah Itu Sama-sama Madhab Nah Orang-orang Basra Madhab Menyalahkan Tilawah Wal Arhami Kata Kufiy Bener Ya kita ikut Mana Ikut yang Bener Sebab Itu Diriwayatkan Secara Mutawatir Kebagi Nabi Sallallahu Alaihi Masalam Dibaca Fathah Kesepakatan Boleh Fathah Maksudnya E' Wattakul Arhama Dan Berhati-hatilah Dengan Menjaga Tali Persaudaraan Gitu Maksudnya Jagalah Tali Persaudaraan Rahim Yang ada hubungan Darahnya Dijaga Wallahu Alhamdulillah Ini penting Jangan Sampai Wali Yadzubillah Hana Wali Turiyatina Jami'an Perceraian Jangan Sampai Perceraian Itu Membuat Ayah Tidak Peduli Lagi Dengan Anaknya Atau Ibu Tidak Peduli Dengan Anaknya Atau Anak Tidak Sayang Lagi Dengan Kedua Orang Tuanya Karena Tidak Ada Mantan Anak Tidak Ada Mantan Bapak Tidak Ada Mantan Mak Ada Enggak Enggak Ada Makanya Kekeluargaan Kekerabatan Harus Dijaga Saudara Berantem Dengan Kakak Ada Tidak Cocoknya Dengan Adik Ada Tidak Cocoknya Dengan Keponakan Ada Tidak Cocoknya Mungkin Dengan Anaknya Saudara Tetap Mereka Adalah Keluar Keluarga Ya Memang Namanya Hidup Itu Kadang Ada Cocok Kadang Ada Tidak Cocok Bagaimana Kita Bisa Memanajemen Hati Mengatur Hati Untuk Menerima Kebaikan Sabar Atas Ketidak Nyamanan Kalau Maunya Semua Orang Harus Sesuai Dengan Kemauan Kita Kita Tidak Mau Ngalah Sedikit Pun Kita Akan Hidup Sendiri Ya Pak Enggak Bu Pasti Sendiri Pengsampian Dengan Suami Suami Yang Bukan Keluarga Dengan Suami Aja Mak Ini Harus Banyak Mengalah Betul Bu Harus Banyak Mengalah Bapak-bapak Banyak Mengalah Masa Pak Ngedimin Saya Yakin Kalau Orang Indonesia Itu Yang Paling Banyak Ngalah Siapa Ibu Ibu Saya Yakin Enggak Semuanya Tapi Yang Paling Banyak Ngalah Itu Siapa Ibu Ibu Iya Laki Laki Kadang Gajinya 5 Juta Ngasih Ngasih Uang Belanja Ke istrinya Berapa Bu 2,5 Juta 3 Juta Kata Si Suaminya Mau Cukup Mau Mau Tidak Pokoknya Tak Kasih Segini Ayo Akhirnya Istrinya Ngalah Enggak Bu Ngalah Ya Wish Akhirnya Dari Dropshipper Gitu Ya Musim Apa Musim Mau Lebaran Setok Baju Jilbab Iya Gitu Ya Karena Batu Suaminya Ma Tenang Ada Ada Tabungan 2 Juta Dia Nyantai WK Mikir Istrinya Kekurangan Makanya Biasanya Lebih Banyak Ngalah Siapa Ibu Ibu Tapi Mungkin Kalau Pak Adimin Pak Adimin Banyak Alkali Oh Enggak Wadah Istrinya Enggak Juga Iya Itulah Maksudnya Ketika Kita hidup Saling Interaksi Dengan Saudara Ada Cocok Ada Tidaknya Jika Tidak Cocok Jangan Semerta Merta Langsung Putuskan Tali Persaudaraan Alhamdulillah Di Indonesia Itu Ada Ajang Namanya Silatur Rahim Lebaran Iya Kalau Bahasa Saya Disebut Ngelencer Apa Ngelencer Mudik lah Mudik Ketemu Saudara Nanti Kalaupun Ada Berantem Berantemnya Eh Lebaran Saudaraan Jangan Jangan Sampai Ter Putus Mungkin Sampai Punya Saudara Satu-satunya Sampai Di Jawa Saudara Ini Dimana Kalimantan Di Sulawesi Mungkin Di Lombok Atau Mungkin Jauh Menjadi Papua Atau Bahkan Mungkin Saudaranya Di Luar Negeri Mungkin Saudaranya Seperti Itu Nah Kalau Memang Kita Pengen Memperkenalkan Anak Sononya Kagak Nyambung Ke Kita Mungkin Kaya Kesulitan Ekonomi Atau Apa Semuanya Kita Punya Keluangan Rizki Punya Waktu Yang Gampang Kita Aja Anak Kita Ngenalin Ke Saudara Meskipun Mereka Mungkin Jarang Datang Kesini Kayak Orang-orang Jawa Itu Kadang Malas Ke Sumatera Dikira Sumatera Itu Masih Masih Hutan Males Keluar Jawa Jadi Biasanya Yang Datang Ke Jawa Siapa Yang Dari Sumatera Dari Kalimantan Dari Sulawesi Untuk Memperkenalkan Ini Saudara Saudaramu Biar Tidak Terputus Kan Gitu Kadang Dibuat Reoni Bagus Itu Untuk Apa Menyambung Saudara Oh Ternyata Saudara Kita Banyak Nanti Ketemu Oh Di Sumatera Juga Ada Saudara Ini Saudara Jauh Kakek Yang Ini Embah Yang Ini Nenek Yang Ini Punya Saudara Punya Anak Punya Cucu Ketemu Sama-sama Cucunya Embah Ini Enak Kalau Seperti itu Saudaranya Jadi Bah Banyak Baik Baik Terus Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Surat Ar-Ra'adu Ayat 21 Walladzina Yassiluna Ma Amar Allahu Bihi Ayyusal Walladzina Yassiluna Ma Amar Allahu Bihi Ayyusal Dan Allah Memuji Maksudnya Orang-orang Yang Menyambung Perkara-perkara Yang Allah Perintahkan Untuk Disambung Kata Ibn Abbas Maksudnya Beriman Kepada Hal-hal Yang Wajib Diimani Baik Rasul Atau Kitab Tanpa Membeda-bedakan Semua Nabi Di mata Kita Adalah Utusan Allah Semua Rasul Adalah Utusan Allah Tidak Boleh Kita Beda-bedakan Perkara Satu Lebih Mulia Dari Yang Lain Memang Iya Nabi Rasul Yang Paling Mulia Paling Anggung Siapa Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Gitu Terus Kemudian Nabi Ulul Azmi Kemudian Para Rasul Kemudian Baru Para Para Nabi Wal Aksarun Ayy Wa Kaul Al Aksarun Dan Selain Ibnu Abbas Mayoritas Mufassirin Mengatakan Maksudnya Diperintahkan Allah Untuk disambung Adalah Kekeluargaan Jadi Allah Memuji Orang Orang Yang Menyambung Kekeluargaan Menyambung Apa Persaudaraan Baik Kemudian Yang Selanjutnya Labada Firman Allah 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 Berwasiat Al Insana Kepada Seluruh Manusia Allah Memerintahkan Kepada Seluruh Manusia Untuk Berbuat Baik Berlaku Lembut Sayang Kepada Bapak Ibunya Baik Ini turun Untuk Sa'ad Bin Abi Waqqas Turun Ceritanya Sa'ad Bin Abi Waqqas Masuk Islam Maknya Namanya Hamnah Binti Sufyan Hamnah Binti Sufyan Gak Terima Anaknya Masuk Islam Kata Maknya Anakku Kalau Kamu Tetap Ikut Muhammad Makmu Tidak Mau Makan Mau Mati Gak Peduli Yang Penting Kamu Harus Kembali Ke Kepercayaan Nenek Moyang Disuruh Murta Lagi Sa'ad Bin Abi Waqas Diam Sampai Beberapa Hari Gak Makan Tumaknya Beneran Lalu Udah Kelaparan Kelihatan Maknya Laper Sa'ad Bin Abi Waqas Datang Terus Mengatakan Ya Ummah Ya Ummah Orang Arab Kadang Manggilnya Ummi Bisa Manggil Ummah Sama-sama Sama-sama Saja Itu Nah Kata Beliau Ya Ummah Halau Kanat Lagi Miatu Nafsin Fakhorjat Nafsan Nafsan Matarok Tudini Fakuli In Syiti Awit Ruki Mak Bu Seandainya Nyawamu Ada Seratus Terus Setiap Hari Nyawamu Itu Keluar Di hadapan Mataku Aku Tidak Akan Keluar Dari Agama Islam Ini Akhirnya Maknya Nyerah Juga Udah Laper Ini Anak Udah Bener-bener Kuat Gak Bisa Untuk Digoyangin Keimanannya Akhirnya Maknya Terus Kemudian Makan 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 Minum Seperti Biasa Jadi Wajib Berbuat Baik Taat Kepada Orang Tua Selama Tidak Untuk Bermaksiat Pada Allah Subhanahu Wata'ala Karena Sabda Baginda Nabi La Ta'ata Limakhlukin Fi Maksiyati Khalik Tidak Ada Kewajiban Taat Bagi Makhluk Jika Untuk Bermaksiat Pada Al-Khalik Allah Subhanahu Wata'ala . Tidak